Intro Assalamualaikum mas bro Kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi Dan gimana hari ini mas bro ya Walaupun hari ini IHSG merah Kita cuan gede ya Di Miti Miti naik 10% mas bro Nice Kita akan lihat dulu Pergerakan asing hari ini mas bro Disini walaupun IHSG nya merah Tapi asing masuk 1,095 triliun mas bro Ini adalah apa namanya Mas asing masuk gede banget Bahasanya seperti itu ya Gede banget asing masuk hari ini Walaupun IHSG merah Jadi gak tau kenapa kok lokalnya pada jualan Padahal asingnya ngeborong Mungkin ini karena memang Apa namanya tapering ditunda Dan gak masif Jadinya istilahnya asing dia belanja terus Nah kalau seperti ini Ini IHSG akan bau-bau All time hike Atau akan bau-bau ATH Nah disini kita lihat Transaksi kali ini juga gede Di atas 10 triliun atau 12 triliun Kemarin itu cuma 7 atau 8 triliun Kemarin itu sepi Walaupun kemarin itu hijau Tapi sepi Tapi sekarang merah tapi rame Lucu ya Lucu Nah kalau udah seperti ini Saya Apa namanya Saya kira Ini besok akan hijau mas bro Karena sekarang itu Ini kan IHSG open gap ya Open gap disini tanggal 3 Ya terus disini tanggal 4 nya open gap Nah disini udah ketutup gap nya Nah kan udah sampai ke harga sini ya Mantul di harga 6.5.50 Langsung di air sesi mantul Berat Berarti gap nya udah ketutup Nah ini tinggal terbangnya aja Nah tinggal Apa namanya Lihat Apa namanya Resist di harga 6.6.82 Atau harga IHSG nya Itu kalau tembus IHSG OTW 7.000 Dan saya yakin Tahun ini Atau awal tahun depan IHSG mau All Time High Wow luar biasa ya Wuh Keren sekali Kita akan ngalami IHSG All Time High Next Kita akan bahas Trading kita hari ini Yang pertama adalah EAS Nah kita lihat EAS Spark Hotel Spark Hotel disini Cuan tipis Cuan 1T Saya jual aja Karena IHSG merah Saya langsung jual 1T Lumayan 1.6% Oke terus selanjutnya adalah Meaty Ya Meaty Meaty ini yang cuan gede-gedean Saya gak nyangka Kalau Meaty itu mau setinggi ini Bahkan sampai menyentuh 1.66 ya Di resistnya yang di atas ini Tapi ya Ya ini cuan gede banget nih Luar biasa Ya luar biasa Ini sekitar 8-10% Dan volumenya besar Besok mungkin akan Coba naik ke atas ya Untuk Meaty ini Next kita lanjut Yang selanjutnya adalah Mark Mark juga cuan ya Oh ya Mark itu Saya udah Apa namanya Lihat ya Perusahaannya Dia itu Produksi Sarong tangan Produksi sarong tangan Soalnya ini agak berisik disini Ada banyak bocah Nah disini Bentuk Marubozu Marubozu bullish Kemungkinan besok akan naik lagi Tapi kita yang penting Sudah TP Sampai TP 2 Luar biasa Mark dan Meaty Luar biasa Terus Budi juga cuan Budi Kita lihat disini Budi Ya cuan ya Sampai ke harga 1.88 Ini cuan besar banget Budi Cuman di air sesi Memang dia turun Apakah dia mau turun lagi Nah Budi itu Biasanya kalau udah 2 kali merah Hijau 2 kali merah Hijau Besok kita Apa Akan masukkan Budi Ke rekomendasi hari Senin Dan saya berharap Besok Budi hijau gede Oke Terus Di saat merah pun Kita bisa cuan Yang luar biasa Oke Terus yang selanjutnya Setelah Budi Disini Asa MLPL MLPL kayaknya Cut loss Asa Disini Adisarana Disini Adisarana Asa juga cuan Walaupun gak Ya sempat nyentuh Ke 3400 Tapi Kita udah cuan Kita udah cuan Kita udah cuan Untuk Asa Terus Oleh MLPL Multipolar Disini Multipolar Masih hold Sih bisa Ke 382 Ini masih bisa di hold Cuman ya Kalau mau jualan Ya Jual saja Untuk MLPL Ini cut loss dulu Tapi kalau dilihat Dari ini Masih mantul Disupportnya Di 382 Untuk MLPL Terus Selanjutnya Adalah Cepin Dan Sore Sore Sebentar Apa ini Med Medku ya Medku Siti Oke Yang cepin Cepin Cuan ya Jadi cepin Itu sempat turun Ambil FEG Down Disini Langsung Cuan Kita langsung Cuan Cepin Cuan Cuan Gede-gedean Kalau yang tadi Ngambil Average Down Di harga 6125 Terus Selanjutnya Adalah Medku Medku yang terakhir Medku Disini Medku Energy Medku Masih Hold Ya Masih Hold Karena Dia Masih Di Lingkaran Ininya Cup Handle Ini kan Cup Ini Handle Ini Masih Disini Kalau Besok Ijo Kemungkinan Dia akan Seperti Teg 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 Jadi Masih Hold Aja Gak Apa Untuk Medku Kalau Ini Tembus Ya Kemungkinan Bisa Sampai Kesini Mas Bro Di Atas 775 Ke Atas Seperti Itu Untuk Medku Oke Bagi Teman-teman Yang Belum Gabung Ke Grup STS Apa Grup STS Grup StS Grup Diskusi Saham Secara Sehat Jadi Istilahnya Disitu Kita Bisa Sharing Tentang Dunia Saham Di ASG Mana Saham Yang Naik Saham Yang Turun Atau Ada Berita Apa Saham A Di Hari Ini Mas Bisa Gabung Di Grup STS Ya Gratis Linknya Di Deskripsi Ini Grup Telegram STS Swing Trading Saham Bisa Gabung Segera Biar Kita Bisa Diskusi Disitu Secara Sehat Dan Asik Disitu Orang Orang Asik Dan Sampai Ketemu Di Grup Oke Kita Lanjut Recom Besok Hari Senin Tanggal Berapa Senin Senin Tanggal 8 November Kita Lihat Yang Pertama Adalah SCMA SCMA SCTV Oke SMA Turun Tapi Penurunannya Dia Volumenya Kecil Dia Mantul Disupport Disini Sudah Berkali Kalau SMA Satu Dua Tiga Tiga Kali Setelah Nyentuh Empat Sepuluh Dia Akan Naik Nah Disini Juga Support Resisten Beneran Disini Oh Ya Bener Mas Bro Ini Barusan Stock Split Belum Lama Kita Lihat Disini Untuk SCMA Kita Close Ini Oke SCMA Tebal Banget Mas Bro Beat Nya Tebal Sekali Dari 400 Sampai 408 Nah Kemungkinan Besok Akan Terbang Nyampe Kuning 4 18 Ini Coba Lihat Kita Disini Apa Namanya Stock Nah Ini Mas Bro Ini Pasangan Ya Kelihatannya Memang Dia 100.000 Lot Tapi Disini Pasangan 500.000 Lihat Ya Terus 500.000 21.000 Ini Tiba-tiba Besok Ngilang Ini Mas Bro Apa Namanya Offer Nya Memang Ditahan Kesitu Nice Untuk Selanjutnya Kita Lihat Broker Semeri Dari SCMA Nah SMA Disini Ada BK BK Baru Masuk Set Nah BK Baru Masuk Tadi 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 Sore Di 4 12 Sore Dia Masuk Mas Bro Di 4 12 Disini Di 1T Di bawah Closing BK Masuk Mas Bro BK Ngeborong Bagi Teman-teman Yang Masih Floating Loss SMA Tunggu Aja BK Baru Masuk BK Baru Masuk Target Besok Kesini Mas Bro Ke 4 28 Atau Disinilah Dia Ada Di Pantulannya Disini Targetnya Besok Ke 424 Sampai 428 Itu Untuk SCMA Kita Lihat Dari SCMA Disini Fundamental Kita Harus Perlu Biar Tenang SMA Perusahaan Bagus SCTV Dia Sekelas MNCN Sekelas MT Nah Disini Untuk Profitnya Luar Biasa Mas Bro Naik Dari 913 Miliar Ke 1,0 Triliun Gede Banget Untuk Profitnya Tapi Memang Disini PBV Udah Tinggi Tapi Pernah SMA Dijual 9 Atau 10 Kali Berarti Masih Oke Dia Stock Split Makanya Bisa Dibilang 2000 400 Stock Split Karena Emang Perusahaannya Profitnya Gede Untuk SMA Harusnya Kalau Dari Fundamental Dia Akan Naik Harusnya Dan Dilihat Dari Teknikal Volumenya Turun Harusnya Besok Akan Naik Setelah Dia Nyentuh Supportnya Di 410 Jadi Bagi Teman Besok SMA Ambil Di 410 TP Di 424 Sampai 428 Seperti Itu Untuk SMA Nice Terus Yang Berikutnya Adalah Saham Budi Budi Masuk Lagi Nah Budi Ini Setelah 2 Merah Dia Akan Hijau Dua Merah Hijau Seperti Ini Terus Ini Dua Merah Nah Kemungkinan Besok Akan Hijau Karena Budi Ini Bagus Perusahaannya Kita Lihat Disini Budi Kita Lihat Budi Nah Ketiganya Belum Ada Tapi Profit Nanti Bagus Budi Masih Undervalue Juga Budi Sama Kayak ISSP Oke Udah Sering Banget Kita Udah Diatas 180 itu menarik Buat Sculping Nasbro Udah Menarik Diatas 180 itu Budi Menarik Buat Sculping Kalau Masih Di bawah 180 Masih Males Masih Nggak Bisa Ngikutin Tapi Kalau Udah Di Atas 180 Kita Bisa Tektokan Terus Budi Sama Kayak Dulu Waktu Disini Waktu Disini Kan Kita Sering Tektokan Budi Disini Nah Disini Sekitar Sini Setelah Turun Ini Udah Males Nggak Ikutin Nah Sekarang Udah Mulai Lagi Oke Kita Lihat Disini Untuk Budi Targetnya Kemana Tentunya Nah Mas Bro Input Aja Di 181 Targetnya Disini Mas Bro Disini Targetnya Nah Di 185 181 Sampai 185 Seperti Itu Semoga Bisa Atau Mungkin Dia Akan Ke 188 Lagi Kita Nggak Tahu Kita Lihat Besok Kalau ESG Besok Bener Bener Hijau Bull Itu Akan Naik Apakah Budi Mau Ke 176 Kayaknya Udah Nggak Mungkin Nggak Mungkin Mas Bro Karena Disini Udah Ditahan Oleh Volume Yang Besar Budi Ini Disini Udah Mentok Kalau Menurut saya Mentok 178 Udah Mentok Budi Udah Nggak Boleh Turun Lagi Ini Volumenya Udah Gede Orang Yang Disini Orang Sultan Berarti Jadi Kalau Sekali Budi Turun Ke 176 178 Pasti Dihakai Nama Orang Yang Nggak Hold Disini Jadi Ini Udah Mentok Budi Udah Di Bawah Sebenernya Kita Lihat Volumenya Kalau Mas Bula Disini Volume Ini Juga Volume Sama Gedenya Kita Coba Bahas Agak Panjang Volume Besar Sama Kayak Ini Turun Di Bawah Naik Akhirnya Bahkan Ini Sempet Disini Sempet Ke Harga 266 Waktu Setelah 1 2 3 4 5 6 7 Hari Setelah Volume Besar Itu Budi Itu Naik Sekitar 25% Nah Ini Juga Bisa Jadi Hal Yang Sama Mas Kalau Mas Mau Hold Mungkin Budi Bisa 200 Lagi Atau 210 Seperti Itu Untuk Budi Tapi Kita Ngomong Yang Scalping Pendek Target Nya Tadi Oke Terus Selan Lecak Kita Masukin Lagi Nah Ini Cak Kemarin Cuan Semoga Sekarang Cuan Lagi Sekarang Memang Cak Itu Merah Cuman Dia Volumenya Kecil Kecil Penurunannya Itu Kecil Nah Ini Cak Ini Kayaknya Membentuk Cup And Handle Sepertinya Tapi Kalau Misalnya Dia Tembus Besok Ya Gak Tau Nah Cak Ini Masih Punya Potensi Untuk Nembus Lagi 118 Besok Bikin Shadow Atas 118 Kita Bisa Copet Nanti Di Sampai 118 Kita Disini Untuk Cak Nah Cak Ini Ramai Kok Cak Ini Oh Malah Telkom Malah Sementel Kom Mudah Tinggi Nah Disini BQ Asing SQ Asing Cuman Beli Dikit Gak Ada Berarti Asing Semuanya Lokal Nah Ini Ada 116 116 115 116 Mereka Pada disini Mas Bro Dan Orang Orang Yang Di Bawah Masih Hold Kenapa Kok Pada Ngehold Cak Karena Mereka Pada Berkaca Pada Arna Arwana Arna Saya Sudah Setelahin Kemarin Mas Bro Saya Lihat Sendiri Arna Disini Cak Ini Udah Balik Laba BBV Juga Masih Murah Mungkin Dia Mau Jadi Satu Kali PBV Seperti Itu Mas Bro Balik Lagi Kesini Sebentar Nah Ini Cak Itu Pernah Dijual Di Harga 300 Malahan Mungkin Ke 150 Si Yakin Bisa Mas Bro Disini Ada Resisten Lihat Disini 145 Target Cak Target Cak Jangka Panjang Nanti 145 Untuk Cak Ini Saya Bisa Kesitu Apalagi Nanti Kalau Q4 Itu Bisa Lebih Moncer Lagi Nah Besok Kalau Yang Kita Ngomong Ambil Di Close 155 TP 118 Seperti Itu Mas Bro Untuk Cak Jangka Pendek Sculping Terus Selanjutnya ILS Nah ILS Ini Masuk Lagi Agro Yasa Lestari Nah Setelah Turun Berhari Hari Ya Sempat Ke Harga 239 Habis ARB Nah Kelihatan Emo Setway Dan Sekarang Udah Naik Ada Volume Mas Bro Lihat Disini Volume Volume Hijau Gede Mas Merah Kecil Sekarang Hijau Gede Dan Besok Ya Kayaknya Kalau ILS Mau Disini Sini Aja Kita Lihat Disini Untuk ILS Nah Mungkin Seperti Ini Bentuknya Dari 140 Sampai 160 Dia Membentuk Kandang Babi Nah Kandang Babi Jadi Akan Tektok Enak Sekali Kalau Sudah Seperti Ini Saham Yang Sudah Seperti Ini Enak Banget Tektok 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 Nah Nanti Besok Juga Mungkin ILS Akan Jadi Skalping Harian Kita Oke Soalnya Sudah Mulai Seperti Itu Gerakannya Enak Kalau Seperti Itu Tebel Ya Di 114 Mas Lihat 114 27 Ribu Lot Besok Mau Terbang Seperti Ini Disini Oh Minus Menus Tektok Minus Menus Berkurang Kita Lihat Q3 Semoga Nanti Q3 Lebih Bagus Untuk ILS Ini Nah Bagi Teman Teman Besok ILS Ambil Aja Di 144 TP Di 152 Disini Mas Bro Saya Kasih Di Nanti Ini ILS Mau Tektok Aja Di 140 Sampai 160 Seperti Itu Nanti Kalau Besok Kita Semoga bisa TP ke 152 atau di bawahnya 151 151 152 itu untuk ILS Oke kita lanjut part 2